Pemirsa Jakarta Selatan memiliki sentra keripik tempe sejak tahun 1981. Tidak main-main, omset yang dihasilkan pun mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Sentra tempe Kramat Pela berkembang berkat bantuan kredit usaha rakyat yang diberikan oleh Bank BRI. Memasuki gang kecil di Jalan Haji Aom Kramat Pela ke Payoran Baru, Jakarta Selatan yang menjadi lokasi sentra pengerajin tempe murni maupun keripik tempe. Dari produksi rumahan keripik tempe ini, Joko Asori dapat menghasilkan 60 kg keripik tempe dengan omset menjualan per hari sebesar 3 juta rupiah atau sekitar 90 juta rupiah per bulannya. Sejak tahun 2019, usaha keripik tempe miliknya menjadi salah satu UMKM binaan Bank BRI. Diawali mendapat kredit usaha rakyat sebesar 10 juta rupiah dari Bank BRI, kini ia bisa mendapatkan kurs sampai dengan 500 juta rupiah. Saya sebagai pengerajin tempe murni dan keripik tempe dari tahun 1981-1982 dan sekarang berkembang menjadi keripik tempe, yaitu usaha itu saya. Dan Alhamdulillah sampai saat ini usaha saya bisa berkembang, bahkan kita dapat bantuan dari BRI, dari BRI pusat, semacam kayak alat potong mesin potong keripik tempe dan alat drum stainless itu ada 10 drum stainless dan 10 mesin pemotong keripik tempe. Kalau omset untuk perharinya tempe murni sehari mencapai 2 juta rupiah dan untuk keripik tempe sehari itu kurang lebih 60 kilo, yaitu kurang lebih omsetnya 3 juta lebih per hari ya. Selain pendanaan, bantuan pemasaran, pelatihan, hingga pemberian alat produksi seperti alat pemotong dan juga drum stainless juga diberikan oleh Bank BRI. Upaya BRI untuk mendorong digitalisasi UMKM juga dirasakan para produsen keripik tempe di sini. Kemudahan pemasaran produk melalui platform loka-loka serta fasilitas penggunaan kris BRI dalam sistem pembayaran. Dari Jakarta, Robin Fredri, Kamarantikus Suma, TVON mengabarkan. Terima kasih telah menonton!